guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan kamera s-fish s1 ini kata yang punya minta dikasih mic eksternal oke langsung saja gak usah banyak cakap langsung saja kita eksekusi guys ini cara bongkarnya guys dan cara membuat mic eksternal di kamera s-fish s1 oke kita eksekusi pertama kita congkel di daerah sini guys nah daerah sini kita congkel nah misalnya di sekitaran sini ada murdiga guys gak usah dibuka semuanya guys oke yang penting bisa satu satu dua oke, tiga oke, tiga digamur sudah kita copot memorinya baterainya jangan lupa kita singkirkan dulu terus kita bongkar tetap dengan senjatanya apa itu tater karaton guys senjata neges aduh-aduh ini perlu dicopot guys senjatanya dan senjata senjatanya dan senjatanya sejenak senjata 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati coba nah ini ini sebetulnya min guys 1,2,3 yang tengah ini juga min nah ini ground jadi ini 1,2,3 1 ini ini min, ini saya kasih gini ya min gini nah ini 3 ini 3 ini min ini min 4 ini plus ini ada tegangan, nah disini gak ada, nah kita nanti jumper kasih kabel seret begini, nah disini kita carikan resistor saya ambil dari baterai ini guys, nah ini saya ambil dari baterai ini kodenya 47 i, kalau gak salah 47l atau apa, saya gak tahu nah, nanti disini ada resistor begini, seret nah nanti dari sini kabelnya ke sini nanti disembung ke sini nah, mic nya nanti disini plus ini jadi plus nah, nanti mic nya masuk ke sini ini kita ambil salah satu saja min nya disini nah, kalau kita kasih colokan mic eksternal seperti ini nah, seperti ini nah, nanti anggap saja ini dikasih mic hp cina guys ya ini bulat nah, ini nanti plus terus ini min nah, begini guys gimana oke bisa jelas kan maksud saya soalnya saya bukan teknisi guys saya cuma belajar ini juga ini juga belajar gitu loh maksudnya oke kita eksekusi langsung guys ya nanti lihat caranya dan moga bisa bermanfaat buat teman-teman semua aduh nukur kelihatan guys maaf ya nah ini ini saya kasih 50 ini juga oke nah ini saya ambil resistor guys ini ini resistornya lumayan kecil banget guys perlu ekstra hati-hati maaf saya bukan teknisi guys jadi saya nggak punya alat-alat demukur nah gini ada ada nah ada nah ini nah saya jelaskan ini ini kan saya kasih resistor ini nah ini ini tipenya 47 imbu L aku juga ngerti nah nanti ini nanti kabel ini ini di jumper kesini kes kesini nah tadi iki karaki plus kita saksikan lagi nah begini guys hasilnya guys oh aduh aduh kok ngobrur maaf guys ini soalnya malam guys nah ada eh nah ini ini resistornya disini terus ini tengah ini min terus ini nah kabel ini ada nah ini guys ini kabel ini saya jumper kesini guys nah ini ini melingkar sebetulnya langsung kesini juga bisa cuma saya enggak punya pincep guys jajinya ya kabelnya saya agak panjang gitu nah ini ini nanti saya minyak ini ikut saya tempel disini terus plusnya saya tempel disini ini khusus minyak colokan jack juga bisa nanti lewatnya sini oke saksikan terus hehehe bukan teknisi logis oke guys saya jelaskan skemanya guys ya nah ini mana ini 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 kan plus kabel ini terus ini min nah ini disini disini ini min sebetulnya ini min kabelnya saya kasih dua nah ini plus ini plus nah seperti video-video saya sebelumnya sudah saya terangkan nah ini nanti mic yang satu ini nah yang satu ini nanti saya lepas saya lepas kalau enggak ya saya kasih solasi guys biar buntu semua nah nanti diganti dengan mic ini ini nanti masuknya disini guys mic ini nanti ditempel disini guys oke kita eksekusi kita rakit semuanya guys oke nah ini guys hasilnya guys ini ini nanti saya masukin disini aja guys nah nanti mic ini nanti saya keluarin nah terus ini gimana bisa masang mic eksternalnya disini itu gimana soalnya tadi kan disini ada semacam plastik disekitar sini nah ini tadi saya solder saya buang plastiknya disini ini saya buang disini saya lubangin dari tampak depan begini nah tampak depan begini nah tadi ini ini kena panasnya solder guys jadi agak agak gimana itu melengkung ini oke kita pasang nah kita masukkan dulu ini micnya dimasukkan sini aduh nah sudah oke kita masuk oke oke kita kasih murnya jangan lupa aduh terus terus ini dimasukkan lagi kesini guys nanti kalau ditutup sama plastiknya biar rata gitu loh guys nah oke sudah plastiknya kita tutupkan lagi seperti ini guys nah kita paskan oke kita tekan-tekan soalnya masih ada double tipnya guys oke sip nah ini ada minusnya tadi kena panas sudah guys disini guys tapi gak bapalah oke sip aman oke kita tes guys ya memory sudah kita kasih baterai gini oke kita nyalakan mana mic eksternal saya ini saya colokin dulu mic eksternal saya pakai yang 2 pin guys mana nah nah ini 2 pin itu maksudnya 2 hitam ini loh guys ini 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 seperti cek Xiaomi oke kita tes ya tuh ini micnya oke kita tes tes 123 dicoba tes 123 tes 123 bentar-bentar ini saya matikan dulu saya tes dulu oke dan ini hasilnya ini hasil pakai mic eksternal guys ini keadaan malam hari seperti ini seperti ini guys dan ini alat untuk ngevlognya guys lihat di tali itu loh guys loh pakai hp gini ada kopinya guys monggo ngopi guys oke guys ini otw ngetes kameranya guys kameranya saya tes yang baru saya rombak tadi ini saya tes untuk jalan-jalan naik motor guys oke guys menurut teman-teman gimana suaranya gimana terus ada noise-nya atau enggak biar teman-teman yang apa itu menilai guys kalau ada apa kurang gimana tolonglah komen di bawah ini hahaha bawah mana bawah bawah meja guys ini kameranya enggak bisa nyorot ke depan guys soalnya apa tempat mountingnya itu ini mounting sementara ini mounting saya sendiri guys nah yang punya enggak pakai enggak bawain mounting gitu guys jadinya ya alatnya sekedar ini saja kita coba dulu testing aduh kita coba di tas oke waduh dan ini tempat saya guys untuk meromba terima 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 terima